hai oke selanjutnya disini kita bakalan bikin untuk sidebar nya disini saya udah siapin icon nya teman-teman silahkan cari icon dimana teman-teman yukai biasanya jangan lakukan saya bisa jari di feather icon atau tempat yang lainnya disini saya siapkan beberapa dulu atau teman-teman gunakan yang lain silahkan saya siapkan yang ini tapi ini kita jadikan komponen ya ini kita jadikan create komponen set Oke ini udah jadi ini kita kasih namanya icon icon set ini kita kasih aja putih jadi kelihatan ya ini kalau nanti kita tambahkan tinggal ditambahkan disini dan kita kembali lagi ke form nya disini dan disini kita ambil aja icon tadi salah satu Oke salah satu disini kita duplikat kita bikin dua ya nah yang satu kita sifal ini kita sifal juga ini kita bikin nanti ini home ya ini home Oke ini kita kasih filenya 100 oke Hai alor selanjutnya atau disini ya pakai kan aja ya Hai ikan Hai set bar oke Hai menu ya menu sorry Hai menu kayak ini kita kasih 100 Hai radiusnya kasih 100 dan yang satu kita kasih warnanya agak soft lightness ini dan set bar aktif ini nanti yang kita kasih yang kita kasih yang umur gitu dan warna didalamnya juga warna unget Hai yang warna best ke disini warnanya warna dar aja ya dar aja oke selanjutnya Hai ah disini disini ya ini menurut teman-teman great component set aja lagi oke menu dan untuk ini kita kasih property namanya disini itu adalah ah disini baru kita sedia menurut icon Hai disini kita kasih namanya set oke Hai atau atau yeah Hai Yes Oke jadi kalau teman-teman cek nanti di sini menu icon kita dan gua ikan di sini ya di kita tinggal kalau disini aktif sama tidak aktifnya kalau mau ubah iconnya kita bisa ubah langsung disini Hai yang kita jadikan juga ini ya itu Swap Intense disini ya kita bisa ubah iconnya langsung nanti disini kita reaksi namanya icon ini teruskan kesini oke di kalau disini nanti kita publish dulu akhirnya bisa ya ah disini udah bisa langsung kita ganti iconnya nanti begini Hai bagaimana ikannya nih Hai Om disini lock out ya hai oke I can set I can Hai baikkan Hai Hai ini Hai kira-kira deti ya nih kita bisa langsung dari sini juga di dalamnya juga sini udah bisa langsung kita ubah seperti ini Oke selanjutnya tinggal kita ini menu icon kita masukin aja ke dalam Hai atom betul-betul ya Hai bengok ikan Hai kita masukin di sini dan ini terdup ikat jatuh Hai duplikasi berapa tetap satu dua tiga empat lima enam tujuh Hai dua tiga empat lima enam tujuh kita akan paling bawah ya oke ini kita shift out ini kita kasih namanya top Hai kini ngasih kasih ya ini langsung kita shift out oke lenggol hai oke selanjutnya tinggal kita ubahnya tuh di dalamnya nih misalkan saya disini bisa ya ini kenapa enggak muncul ini Hai oh menu icon Hai ikan set ikonnya mana enggak muncul ya kira-kira kita langsung double-klik disini aja misalkan ini clock klik kini kalender ini itu adalah sen ini itu adalah shopping ini itu adalah Hai abal game belum user ya Oke ini kita dulu aja satu ini itu adalah Hai tempat di dalamnya itu adalah lockout Oke kita cek dulu warnanya semuanya kita pastikan ini dark-dark ya Oke selanjutnya ya kita pilih aja mana yang jadikan aktif ya misalkan yang home aja Tekken set home aktif seperti ini tetap teman-teman aktifin yang ini bisa aja ya nah disekan seperti ini aja Oke jadi ini selanjutnya kita save aja lagi disini sidebar ke disini kita kasih ke atas setelah kasih di tengah aja ya ke atasnya itu 32 32 32 kanan itu 16 kira-kira seperti itu kita kasih filenya kasih warnanya warna putih kita kasih 100 op 100 oke seperti ini dan disini di dalam ini kita kasih space between ya let's see fill oke disini ini kita kasih ke bawah untuk otolernya jadi bisa kita kasih juga nanti space between space between oke oke disini kalau di duplik di apa aja di cut aja taruhnya disini tuh oke ke atasnya itu ini ada shadow nya mungkin ya tadi ya tambah juga shadow nya biar kelihatan iya melambang gitu ya ini di yung enlarge oke yang enlarge aja kirinya itu sejajar ya oke ini kita kasih dan 32 berarti ini kesini 32 32 oke ke atasnya kita kasih 32 juga jadi ini tinggal kita tarik ke bawah oke ini kita tarik ke bawah dan ke bawahnya itu juga 32 tekan LT atau option ya di mac LT di Windows untuk keluarin si garisnya itu dan selanjutnya ini kita kasih aja fill tuh nah jadinya seperti ini ini dan ini udah oke ya dan ini set bar nya juga bisa kita jadikan komponen ya jadikan komponen aja ya kita jadikan komponen kita duplikat dulu disini left bar left bar and set bar kita bikin aja disini oke oke berarti nah current set bar disini berarti kita ambil juga kita copy dulu ini oke kita paste disini hop eh kita paste dulu disini left bar dan set bar kita create komponen set oke eh micro bar jadi kita menu bar bikin ya disini kita kasih namanya set bar set bar set bar set bar set bar side bar atau last bar oke ketika yang di ini kita kasih namanya yes oke yang ini itu no oke jadi nanti fungsinya kita bisa change aja ya disini kita delete aja ini set bar oke set bar dan disini kita taruh segini 3 2 ke bawah juga 3 2 disini kita tarik aja dan disini kita kita duplikat kita ganti aja nih oke kita taruh di atas seperti ini ke atasnya 3 2 ya 3 2 ini tarik aja lagi ke atas 3 kita kurangin 1 oke jadinya seperti ini kita udah ada componentnya untuk roughballnya sama set bar